Jadi Ayat ini memang Kanya itu adalah Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Muhammad Kanya itu antanya itu Anta atau umir kepada Rasulullah Tetapi ini juga Peringatan untuk kita Kepada Rasulullah Muhammad Disampaikan Bahwa Ini kalimat Kamu itu anak yatim Muhammad Lalu kami melindungimu Aku melindungimu Lalu Allah melindungimu Allah melindungimu dari apa Dari Dari maki Dari segala macam Lalu Allah juga Mengingatkan Rasulullah Bahwa dulu sebelum Menjadi Rasul Kamu adalah orang yang bingung Kata Itu dibuktikan dengan apa Sebelum dimendapat wahyu Ya sebelum mendapatkan wahyu Rasulullah Ya memang digerakkan oleh Allah juga ya Inisiatif untuk keguah kira Keguah kira Sebenarnya Apa ya Aktifitas seperti itu Nyepi Menyendiri Di satu tempat itu Bukan Bukan sebuah tradisi yang ada di Mekah Atau di Jazira Arab saat itu ya Maka Kita Husnudunnya adalah memang Allah sudah menggerakkan Seorang Muhammad Yang saat itu belum menjadi Rasul Untuk Menyendiri Mencari tahu Kalau disini disebut Dolan Kemarin sempat ada Polemik ya Kemarin sempat ada Sampai marah-marah lah Sampai apa Ada seorang yang Menafsirkan Rasulullah Sebagai orang yang sesat Muhammad sebagai orang yang Dolan itu diartikan sesat Oleh mereka Ya Kemudian marah-marah Ada yang membela Kemudian ada yang dianggap itu Menghina Muhammad Menghina Nabi Dan lain sebagainya Sebenarnya Sebenarnya Tidak perlu ada Polemik ya Jadi Kalimat Dolan disini Dipilih Allah Untuk menunjukkan Perbedaan besar Antara sebelum Dan sesudah Menjadi Rasul Itu aja Kalimat yang dipakai oleh Allah Untuk Dolan Atau Sesat Atau Disini dalam kurung Tafsirnya disebut Bingung ya Itu memang Rasulullah Belum mendapatkan Wahyu Belum mendapat Apa Amanah Tongkat Estafet Kerasulan Belum mendapat Tongkat Kenabian Jadi kita Tidak perlu Kemudian Sampai Merasa terhinat Memang Faktanya adalah Rasulullah Itu Ditunjuk Sebagai Nabi Sebagai Rasul Umur 40 Berarti Ketika Umur 1 Sampai Umur 40 Memang Rasulullah Atau Seorang Muhammad Kalau kita Sekarang Menyebutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Faktanya Memang Sebelum itu Rasulullah Belum dibimbing oleh Allah Dalam arti Bimbing secara Wahyu Meskipun Sudah Dipersiapkan Ketika Kecil Misalnya Pernah Dibelah Oleh Malaikat Atau Dan sebagainya Itu Bagi Orang Orang Yang Mengetahui Proses Tersebut Jadi Proses Tersebut Terjadi Tidak Semua Orang Tahu Artinya Secara Lahir Memang Rasulullah M.A.W. Manusia Biasa Seperti Yang Diungkapkan Di dalam Quran Surat Al-Kahfi Rasulullah Sendiri Saya Menyampaikan Dari Firman Allah Bahwa Ana Basyarum Mith Lukum Apa Ana Basyarum Mith Lukum Aku Ini Manusia Biasa Seperti Kaliam Bedanya Bedanya Adalah Aku Diberi Wahyu Nah Perbedaan Dari Manusia Biasa Menjadi Tidak Manusia Biasa Itu Terjadi Di Umur 40 Gitu Saya Ulangi Biar Nanti Tidak Gampang Terseret Kepada Polemik Biar Tidak Gampang Terpancing Emosinya Bahwa Kalimat Disini Aku Menemui Kamu Wahai Muhammad Menemukan Kamu Di dalam Keadaan Sesat Atau Bingung Itu Bukan Kok Kemudian Rasulullah Itu Sesat Tersesat Menjadi Orang Yang Barbar Seperti Fir'un Tidak Gitu Maksudnya Itu adalah Belum Mendapat Wahyu Itu Nah Tetapi Kita juga Tidak perlu Mati-matian Membabi Buta Seolah-olah Sebelum Umur 40 Rasulullah Sudah Sudah Mendapat Wahyu Sudah Gimana Tidak Ya memang Memang Begitu Prosesnya Dan Kini Yang Selanjutnya Yang perlu Dipahami Apapun Yang Terjadi Sebelum Rasulullah Ditunjuk Sebagai Nabi Itu Tidak Mempengaruhi Kemuliaan Rasulullah Setelah Ditunjuk Jadi Nabi Saya ulangi Biar Nanti Tidak Keliru Biar Kita Tidak 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 Meskipun Misalnya Sebelumnya Itu Rasulullah Kita Tidak Terlalu Banyak Tau Sejarah Sebelum Rasulullah Ditunjuk Jadi Nabi Kita Ini Hanya Sedikit Tau Tentang Sejarah Nabi Itu Sebelum Ditunjuk Jadi Nabi Itu Hanya Sedikit Bahwa Beliau Lahir Di Tahun Gajah Misalnya Ibunya Bernama Aminah Bapaknya Bernama Abdullah Disusukan Seorang Perempuan Bernama Sakdiyah Kan Gitu Kan Halimatu Sakdiyah Kemudian Ketika Masih Kecil Ditinggal Oleh Bapaknya Ketika Baru Berumur 6 tahun Sudah Ditinggal Ibunya Kemudian Pernah Diberi Gelar Al-Amin Ketika Umur 20 Karena Berhasil Mendamaikan Suku-suku Di Arab Ketika Akan Memindahkan Hajar Aswat Dari Tempatnya Kemudian Umur Berapa Itu Ketika Diajak Berdagang Ke negeri Sam Di tengah Jalan Ketemu Sama Pendeta Atau Rahib Yang Mengatakan Kepada Abdullah Atau Kakeknya Itu Bahwa Abdul Muntalib Bahwa Ini Nanti Akan Jadi Orang Besar Tapi Tetap Tidak Ada Tanda Tanda Wajah Beliau Bersinar Yang Lihat Begitu Orang Yang Khos Ketika Orang Biasa Akan Melihatnya Sebagai Manusia Biasa Itulah Kenapa Sehingga Banyak Orang Yang Tidak Percaya Karena Secara Lahir Beliau Biasa Saja Sedikit Sekali Bagaimana Seorang Muhammad Yang Kemudian Kita Terima Sebagai Seorang Rasulullah Yang Mulia Sebelum Itu Kita Tidak Tau Bagaimana Beliau Bagaimana Apakah Respon Beliau Terhadap Persembahan Orang-orang Atau Ritual Orang-orang Mekah Saat Itu Bagaimana Kita Tidak Tau Nah Ini Yang Disebut Oleh Allah Disini Sebagai Dolan Atau Apa Bingung Kalimat Dolan Kalau Secara Grammatikal Memang Sesat Tetapi Kan Kalau Sesat Itu Kalau Kita Sematkan Pada Rasulullah Kan Kayak Gak Pantes Banget Gitu Tapi Sebenarnya Kalimat Ini Itu Disematkan Sebelum Rasulullah Menjadi Nabi Sebagai Manusia Biasa Makanya Kalimat Disitu Tafsirnya Adalah Bingung Nah Kenapa Bingung Gini Nah Ini Nanti Titik Tekannya Saat Itu Saat Itu Nanti Saya Minta Dulur-dulur Juga bisa Menerangkan Secara Tegas Pada Dulur-dulur Yang Lain Saat Itu Tradisi Atau Mayoritas Peribadatan Orang Mekah Dimana Rasulullah Lahir Itu Adalah Menyembah Berhala Tapi Ingat Loh ya Mereka Tidak Mau Dianggap Sebagai Penyembah Berhala Ingat Loh ya Mereka Tidak Mau Sebagai Penyembah Berhala Mereka Itu Mereka Itu Menganggap Bahwa Mereka Bertuhan Allah Loh ya Saya Ulangi Mereka Itu Bertuhan Allah Jadi Waktu Itu Orang Mekah Itu Tidak Penyembah Berhala Mereka Menyembah Allah Tetapi Nah Ini Tetapi Ketika Mereka Menyembah Allah Yang Tidak Kelihatan Mereka Membutuhkan Perantara Atau Wasilah Agar Mereka Lebih Khusuk Di Dalam Menyembah Allah Nah Posisi Seperti Ini Loh Mungkin Karena Memang Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu Sejak Sebelum Lahir Sudah Memang Di Gadang Gadang Atau Sudah Ada Basic Yang Mulia Bahwa Beliau Akan Jadi Nabi Sehingga Ketika Mendapati Praktek Semacam Itu Ada Kebimbangan Nah Inilah Saya ulangi Ada Kebimbangan Katanya Nyembah Allah Tetapi Kok Masih Pakai Patung Nah Tetapi Karena Memang Saat itu Belum Belum Mendapat Wahyu Sehingga Ini Hanya Menjadi Semacam Apa Pertanyaan Dan Keraguan Dalam Hati Tapi Tidak Terungkap Karena Apa Karena Mayoritas Umat Saat itu Memang Memakai Berhala Sebagai Wasilah Sehingga Kalimat Bolan Itu Sebagai Kondisi Bingung Kondisi Apa Bertanya Tanya Sepanjang Selama Empat Puluh Tahun Beliau Berumur Itu Karena Memang Belum Mendapat Hidayah Allah Ya Pertanyaan Itu Berhenti Menjadi Pertanyaan Belum Mendapatkan Jawaban Atas Karunia Allah Kemudian Timbullah Kerentek Atau Apa Ya Keinginan Untuk Kemudian Muzlah Atau Menyebi Di Gua Kira Itu Untuk Mencari Tahu Ya Allah Kan Gitu Ingat Loh ya Dulur Arab Saat Itu Tidak Mau Kalau Dibilang Mereka Itu Kalau Ditanya Seandainya Mereka Ditanya Siapa Pencipta Alam Semesta Mereka Akan Menjawab Pencipta Alam Semesta Mereka Akan Menjawab Allah Itu Kenapa Karena Mereka Merasa Bahwa Saya Ini Bukan Menyembah Itu Jadi Mereka Mengenal Allah Coba Ya Sama Buka Itu Coba Dibuka Di Quran Surat Azumar Banyak Itu Mulai Dari Surat Azumar Coba Sekarang Azumar Gantian Nanti Surat Azumar Surat Yunus Surat Azizukruf Surat Alangkabut Banyak Surat Anamal Banyak Coba Sekarang Di Surat Yunus Dulu Surat Yunus Dulu Surat Yunus Ayat Ke 31 Surat 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 Yunus Ayat 31 Surat 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 mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Saudara Allah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka tahu yang masih rizki, yang menciptakan bumi langit. Mereka menjawab Allah. Artinya bangsa Arab saat itu itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Mereka. Tuhan mereka. Jadi, sangat mungkin bahwa seorang Muhammad, Nabi kita itu sebelum jadi Nabi, itu dalam kondisi bimbang begitu. Mendapati masyarakatnya menyembah berhala. Dalam tanda kutip menyembah ya, karena menjadikan berhala sebagai wasilah. Tapi di hati beliau sebenarnya tidak terima, tidak ingin, tidak mau, tidak setuju. Tapi belum mendapatkan jawaban. Itulah yang menggerakkan beliau kemudian menyepi, menyendiri, berkhalwat, nguzla di kuah hira. Itu terjadi beberapa lama loh ya. Bukan kok cuma sehari dua hari. Jadi itu beberapa kali. Bukan kok cuma sehari lalu langsung ketemu Jibril. Bukan itu. Itu terjadi beberapa hari. Nah, entah hari keberapa itu, ada beberapa mufasir yang ada yang hari ketiga, ada yang bilang hari keenam, ada yang ketujuh. Itu kemudian ketemulah dengan malaikat Jibril. Makanya, ketika bertemu malaikat Jibril, itu Rasulullah enggak kok kemudian kayak sudah kenal. Ya enggak tahu lah. Ya enggak tahu. Kaget juga. Makhluk apa ini? Apalagi kemudian Jibril datang langsung memeluk beliau. Kemudian menyatakan, Ikrok. Bacalah. Ikrok apa? Makanya jawaban Rasulullah kan jelas. Wama'ana biqo. Aku ini bukan orang yang bisa baca. Ikrok. Kata Jibril lagi. Wama'ana biqorin. Ma'ana biqorin. Ma'ana biqorin. Bukanlah aku ini seorang yang bisa baca. Ikrok. Sampai tiga kali. Kemudian baru dilanjutnya. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu ummih. Enggak bisa baca. Maka kalimatnya. Nabi Muhammad. Saya enggak bisa baca. Maka kemudian Ikrok. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrok. Disuruh membaca kalimat Allah. Nama Allah. Dan seterusnya. Ikrok. Nah. Itulah yang kemudian disebut oleh Allah disini. Fahadah. Maka saat itulah kami memberi petunjuk. Allah dia memberi kamu petunjuk. Gitu lah ya. Jadi tahu ya. Makanya ini. Ada banyak itu yang menyatakan bahwa orang Arab itu. Ketika ditanya itu. Surat Az-Zukhruf misalnya. Surat Az-Zukhruf. Ayat 87. Enggak. Dilihat. Surat Az-Zukhruf. Ayat 87. Lalu Al-Angkabut. Ayat 63. Ya. Al-Angkabut. Ayat 63. Itu juga banyak. Jadi. Kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa memang apa mereka juga ya itu tadi. Al-Angkabut. Ayat berapa tadi saya bilang? Tuh ya. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Al-Angkabut ayat 63. Ada yang sudah baca? Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Menunjukkan bahwa orang Mekah itu juga mengakui bahwa Tuhan Pencipta Alam Semesta adalah Allah. Nah itu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW kemudian merasa gundah. Merasa risau. Merasa bingung. Yang di sini sebut lalu diberi petunjuk Allah pada saat mulai di gua kira. Nah ini. Nanti juga biar tulur-tulur menjelaskan. Coba kita buka di surat Al-Kahfi ya. Nanti kita kembali ke surat Al-Dukha lagi. Coba dibuka di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ayat yang keterakhir ya. Ayat 110. Coba dibaca. Enggau yang belum pernah baca. Artinya saja. Jangan takut. Salah ya. Artinya saja. Tidak apa-apa. Silahkan Mas Randy. Alhamdulillahimineh Syaitan Najim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadakallahulazim. Jelas ya. Yang dibaca Mas Randy dari Okus Selatan Sumatera Selatan tadi itulah batas dimana ketika Rasulullah menjadi manusia biasa dan menjadi manusia biasa yang mendapat wahyu. Jadi sebelum mendapat wahyu Rasulullah memang manusia biasa. Anabasyarum Mithlukum Ya yang makan ya minum ya sakit ya seti ya biasa. Setelah mendapatkan wahyu itulah kemudian disini yang disebut dalam ayat Tujuh Surat Abdukharadi Wawajataka bolang fahda Maka kami juga mendapati kamu dalam keadaan bingung lalu kami beri kamu betunjuk ya jelas jadi disitu letak perbatasannya sehingga kita juga tidak perlu terlalu risau ketika ada kalimat dolan kalimat sesat kalimat bingung disitu definisi bingungnya jadi bukan kok Rasulullah itu kemudian berbuat maksiat berbuat ini enggak gitu ya Wawajataka ilang fa'agna lalu dia mendapati kamu miskin atau kekurangan kemudian dia Allah juga yang memberi kamu kecukupan jadi kecukupan dalam arti apa cukup Rasulullah bukan cukup dalam arti agna ini goni lalu kemudian kaya lalu punya berlimpah harta enggak ya Rasulullah malah justru sebaliknya ini kalimat ini malah bermakna sebaliknya kalau secara fakta ya kan gini kan gini kenapa ini jangan artikan ini malah justru sebaliknya Rasulullah kata Allah itu didapati dalam keadaan miskin kemudian dikayakan oleh Allah dicukupkan padahal dalam faktanya justru sebaliknya gini Rasulullah ketika sebelum jadi Nabi mulai umur 25 tahun sampai umur 40 tahun itu kaya loh ya kaya loh ya jadi Rasulullah ketika umur 25 dinikai oleh Khadijah janda kaya raya itu otomatis Rasulullah juga jadi kaya om dinikai janda coba siapa yang enggak mau umur 25 tahun dinikai janda kaya raya ayo ya umur 40 tahun tapi masih cantik masih cantik masih cantik enggak kayak enggak kayak kita-kita ini yang umur 40 udah enggak cantik belas tahun kecuali yang laki-laki yang sudah umur hampir 50 ngerasa ganteng kecuali ya jadi dinikai oleh janda kaya raya jadi Rasulullah itu mulai umur 25 tahun sampai umur 40 tahun 15 tahun itu kaya loh ya kaya tetapi coba lihat begitu menjadi Rasul begitu ditunjuk melalui wahyu pertama di Gua Khiro Rasulullah dan Ibu Khadijah itu kemudian mulai start untuk dakwah nah dakwah menyampaikan wahyu yang tidak cocok dengan nafsu manusia dengan tradisi dengan agama dengan ajaran setempat tantangannya berat sekali akhirnya apa berpengaruh juga pada bisnis beliau berpengaruh juga pada kekayaan beliau fokus yang terbagi beliau masih kadang berdagang tetapi kemudian lama-lama ya fokusnya terbagi otomatis secara kepemilikan harta ya berkurang berkurang sampai Ibu Khadijah wafat sekitar umur 60 tahun ya 60 sekian tahun ya Rasulullah Ibu Khadijah itu antinya antara 15 sampai 18 tahun mendampingi Rasulullah enggak sampai sih ya ketika hampir sekitar ya enggak sampai 50 orang Rasulullah itu berdakwah di Mekah itu sekitar 10 tahun ya berarti Rasulullah saat itu Ibu Khadijah berarti sudah umur berapa itu sekitar 60 sekian wafatnya itu itu habis hartanya bahkan Ibu Khadijah wafat itu meninggal di tenda pengusian Rasulullah enggak punya apa-apa berarti apa ketika pertama kali mendapat wahyu itu kaya tapi begitu setelah mendapat wahyu mulai berkurang hartanya sampai hampir habis nah kenapa disini disebut oh jataka ilang fahina justru dianggap pertama mendapati kamu miskin lalu dicukupkan itu sebaliknya bahwa sebelum mendapatkan wahyu itu Rasulullah dan Ibu Khadijah ya seperti orang manusia pada umumnya berdagang untuk menambah aset menambah omset ya biasalah wajar bukan sesuatu yang salah tetapi hati beliau waktu itu kan memang masih pedagang biasa tambah kurang dan sebagainya itu disebut ailan kekurangan tetapi begitu mendapat wahyu Rasulullah dicukupkan hatinya tidak lagi mengejar harta itu karena hatinya sudah kaya kalau sebelumnya hati beliau masih miskin maka kemudian hati beliau diberi Allah kekayaan meskipun pada praktek faktanya kaya sebaliknya nah ini pelajaran untuk kita bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan kaya fa'agna itu bukan pada materi bukan materi ya tapi padahal hati jadi Rasulullah itu sudah jelas menyatakan bahwa apa yang dimaksud kaya itu orang yang paling kaya menurut Rasulullah itu jelas banget hadisnya itu bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup maka ada pun kepada orang anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dan terhadap para peminta jangan kamu menghardik maksudnya apa itu lor kalau ada orang pengemis meskipun kadang sambian mungkin gak ngasih tapi jangan membentak jangan menghina wis gak ngasih yang gak ngasih gitu aja ya tapi sebaiknya kalau mampu ya tetap ngasih betul gitu itu nah maka terhadap nikmat Tuhan kamu ceritakan maksudnya apa ada dua tafsir disini kalau nikmat itu berupa materi maka berbagilah sedekahlah kalau nikmat itu berupa hidayah maka berdakwalah ceritalah gitu ya itu jadi dua tafsir itu dan terhadap nikmat ada pun terhadap nikmat Tuhan nikmat ini kan ada dua nikmat jasmani dan nikmat ruhani nikmat jasmani berupa sehat berupa rizki dan sebagainya sementara nikmat ruhani berupa hidayah betunjuk ilmu pelajaran dua-duanya bagikanlah dua-duanya ceritakanlah jadi kalau dapat nikmat cerita jangan jangan nanya kalau pas rugi ini gimana bisnis saya rugi ini saya lagi bangkut gimana tolong doakan ya saya saya datang kalau pas rugi kalau pas labahnya buahnya ini loh saya saya dapat ujian kenapa ini kok saya laku keras ini gimana ini labahnya banyak-banyak ini gimana ini saya dapat ujian harusnya gitu itu namanya fa'amah binikmati robika pak hatis yo datang pas bangkrut enggak ada disini kalau kamu mendapatkan kebangkrutan ceritakanlah enggak ada gitu ini enggak ada justru disuruh cerita kalau lagi apa labah kalau lagi untung kebalik manusia ini leh zaman itu kebalik zaman itu ayo kenangan lagi jadi zaman disuruh cerita itu kalau pas lagi labah untung bukan pas lagi buntung itu loh itu yang pertama kalau jasmani kalau ruhani zaman mendapat ilmu sambian mendapatkan hidayah ceritakanlah dakwahkanlah kata nabi belihu balihuan walau ayat sampaikan dariku meskipun cuma satu pelajaran satu ayat kata Allah oke saya rasa itu kajian kita nunggu kalau ada yang mau disampaikan silahkan berkata berkaitan dengan orang minta-minta di kota-kota besar itu banyak orang minta-minta tapi sebagai dijadikan profesi sementara di dalam tim survei itu rumahnya itu bagus dan hubungannya itu banyak itu gimana untuk menyikapinya terima kasih zaman pernah melakukan survei tim survei itu survei saya pernah lihat di tv pernah tayang itu di tv ya ada juga yang memang itu profesi tapi ada juga yang memang itu tidak punya tidak semua tidak semua pengemis itu profesi sangat mungkin ada juga di antara mereka yang juga orang membutuhkan karena itu kalau memang kita mampu ya kita kasih kalau nggak mampu kasih ya sekedar ya biarkan saja memang kita nggak mampu untuk menajak mereka jadi saya rasa kalau mereka itu dijadikan profesi biarin bukan hak kita untuk kemudian menggina mengusir atau apa ya tapi memang itu jangan untuk kita jangan jadi pengemis kata Nabi jelas aliyah tul aliyah 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 tul aliyah tangan di atas itu khairun lebih baik minayat sublah daripada apa tangan di bawah jadi kita dilarang jadi pengemis itu nggak boleh jadi pengemis itu tapi kalau ada pengemis kata Nabi jangan hina jangan olok jangan bentak tapi kalau memang nggak ngasih nggak ngasih tapi kalau ngasih siap ngasih aja satu lagi terima kasih ada yang mau diperjelas atau ditanyakan ijinkus sekali lagi gimana ada kates menjelaskan bahwa jadi profesi pengemis maksudnya itu lebih baik mencari kayu bakar dijual ke pasar daripada pengemis jadi profesi pengemis terima kasih makanya jangan jadi pengemis ada lagi bertanya ini tentang 40 tahun itu saya pernah mendengar banyak keterangan tentang tidak ingin melihat akhir hidup seseorang itu lihatlah di usia 40 tahun itu itu gimana yang menikapinya ini mas dari mana dari mokor jadi akhir hidup 40 tahun itu walau alam ya saya nggak tahu apakah itu hatis atau apa tapi yang jelas memang umur 40 tahun itu harusnya menjadi umur kematangan seorang kematangan seseorang di dalam memilih memilah target hidup termasuk jalan hidup sehingga harusnya itu menjadi satu hal yang sudah settle manusia tidak lagi mencari-cari itu ya berarti berarti dalam hal konsep dan filosof filsafat hidup itu harusnya kita memang meniru Rasulullah tadi ketika sekian tahun dalam keadaan bingung dalam keadaan gundah risau lalu Allah memberi petunjuk di umur 40 ayo kita jadikan begitu juga tetapi toh demikian sampian yang belum berumur 40 jangan menunggu 40 untuk memilih kebenaran iya kalau nyampe umur 40 nah kalau tidak nyampe nah ini yang harus jadikan semacam peringatan juga warning bahwa mencari kebenaran menetapkan pilihan hidup terutama di dalam hal akhirat itu jangan menunggu lama ya as soon as possible bahkan kalau bisa ya faster is better jadi semakin cepat semakin baik sooner is better semakin papan baik kenapa karena tidak tahu begitu sampian sudah agil balik ya agil balik umur 9 atau 10 tahun itu sudah taklif ya sudah kena beban taklif artinya sudah mukalaf mukalaf itu orang yang kena beban taklif artinya sudah kena beban dosa dan kena beban pahala di saat itulah sampian dan saya sudah harus mengajarkan bahwa anak-anak kita harus sudah memilih tahu baik dan benar itu jangan nunggu 40 kenapa begitu umur 15 tahun atau 16 tahun meninggal itu sudah kena surga neraka sudah kena pahala dan keusah jadi baik juga setting buat kita yang sudah hampir 40 tapi sebelum itu kita juga sudah harus tahu bahwa kebenaran itu harus segera dicapai kebaikan itu harus segera dilakukan kapanpun anytime jangan nunggu lama lama tetap ya sudah lagi oke kalau tidak ada saya rasa kajian kita pada pagi hari ini cukup semangat ahad mencari kebenaran mencari kebaikan dan tetap semangat untuk menuju Ridha Allah dimanapun kita berada ini sedang ada tamu dari Kementerian Agama Kota Denpasar Bali ke SPMA Pusat Lamongan dalam langkah mukibah jadi kalau orang Jawa liburan ke Bali orang Bali liburannya ke Jawa oke semoga Allah menghormati kita amin amin Allah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Al-Fatihah